Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini kisah ketika sebuah gunung ketakutan dengan Rasulullah SAW Sebelum melanjutkan video ini Sukai video ini Like, Comment, dan Share Rasulullah SAW tak hanya mampu berdialog dengan hewan saja Dengan mujizat yang dimiliki Rasulullah SAW juga mampu berdialog dengan gunung yang tak bernyawa sekalipun Kisah ini merupakan kisah sebuah gunung yang begitu takut kepada Rasulullah SAW Kisahnya diawali dalam sebuah perjalanan dengan sahabatnya Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang nenek yang tergeletak dengan kondisi pucat dan lemas Apa yang terjadi dengan engkau wahai ibu? Tanya Rasulullah SAW Nenek tersebut kemudian menjawab sambil terengah-engah Aku lapar Rasulullah SAW kemudian langsung memberi makanan bekal miliknya yang dibawanya Hingga kemudian habislah bekal itu Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan kembali perjalanannya Saat itu Rasulullah SAW pun sempat kehabisan tenaga Setelah melewati gurun pasir Dan teri panas matahari yang membuat dahaga hebat Sesampai di sebuah pegunungan Rasulullah SAW merasa sangat haus Karena perjalanan yang jauh yang ia tempuh Ia pun meminta sahabatnya untuk mencari minuman dan buah untuk mengisi perut Setelah itu ditelusuri gunung tersebut Dan sahabat Rasulullah SAW hanya menemukan buah dan tidak menemukan sumber air Ya Rasulullah Saya tidak mendapati air di gunung ini Padahal aku sudah mengelilingnya Namun belum aku temukan juga Mendengar penjelasan dari sahabatnya itu Rasulullah SAW kemudian bersabda Hai Uqail Bagilah gunung itu Dan sampaikanlah salamku kepadanya Serta katakan Jika padamu ada air Berilah aku minum Mendengar jawaban Rasulullah SAW Yang tidak masuk akal itu Membuat sahabatnya kebingungan Tapi Mikail tetap pergi melaksanakan Perintah dari Rasulullah SAW tersebut Ia kemudian sempat bertanya dalam hati Apakah Rasulullah bersungguh-sungguh dengan ucapannya Apa yang harus aku lakukan cuma menyampaikan salamnya Atau hanya diam dan balik lagi ke beliau Di tengah perjalanan pendakiannya Tiba-tiba sahabat Rasulullah SAW tersebut Mendengar sesuatu yang aneh Sebuah suara misterius mengatakan kepadanya Pergilah mendaki gunung Patuhilah perintah beliau Ternyata suara tersebut merupakan suara dari Malaikat Jibril Sahabat itu kemudian mendaki gunung Dan menyampaikan salam Rasulullah SAW berihal air yang ia dan Rasulullah butuhkan Setelah menyampaikan salam Rasulullah SAW Sahabat itu kembali ke tempat Rasulullah SAW berada Tiba di sana Berapa kagetnya sahabat itu Melihat Rasulullah SAW berbicara dengan gunung Wahai Tauladanku Muhammad Maafkan aku dikarenakan menghambat perjalanan engkau Dengan tidak menyediakan air ketika engkau datang Aku takut engkau tidak memaafkanku Jika itu terjadi pasti aku merasakan panasnya api neraka Mendengar suara yang datang dari gunung Membuat sahabatnya takjub dengan Rasulullah SAW Sahabat begitu takjub dengan gunung ciptaan Allah yang tidak bernyawa Namun bisa berbicara dengan Rasulullah SAW Sementara itu Rasulullah SAW membalas perkataan gunung Saya akan memaafkan kamu Komat Tapi bolehkah Saya meminta sedikit air untuk membasahi tenggorakanku Kemudian Dibalas oleh gunung Dakilah gunung ini Hingga sampai puncaknya Setelah sampai Berjalallah berbelok menuju tempat yang dipenuhi dengan Bebatuan besar yang melingkar Di tengahnya terdapat sumber air dan dua buahan Untuk bekal engkau wahai Rasulullah Rasulullah SAW dan sahabatnya itu Kemudian berjalan mendaki gunung sesuai dengan arahan gunung tadi Sesampainya di lokasi yang dimaksudkan oleh gunung Sahabatnya begitu terkejut tantaran Tidak pernah mendapati tempat seindah itu Di sana Ia menemukan sumber air yang jernih Hingga banyak pohon Yang buahnya segar dan nikmat Sekian kisah ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih